Jadi ini hilang ya LA nya Nah kalau saya ganti lagi disini menjadi 002 kita enter Maka tanggal ordernya hanya untuk Ditampilkan Dengan ID pelanggan IDP002 Ini tanggalnya, seperti itu ya Oke, Assalamualaikum hari ini Kita akan coba masih membahas Untuk membelajar Vlookup ya Tapi disini untuk Vlookupnya Mungkin agak sedikit Advanced ya, kemudian Ya karena disini kita akan menggunakan Atau menambahkan Kolom bantu ya, atau kita kenal Dengan istilah Helper atau Dummy ya, kolom dummy Oke langsung aja disini Misalnya ini adalah ada Transaksi penjualan, kemudian Ya kita akan menggunakan Atau mencari data ID pelanggan, misalkan saya tulis Kan disini adalah Ini sih kan ada ID pelanggan Misalnya ID pelanggannya adalah IDV Ya kemudian Disini misalnya 002 ya Karena disini ada Dua pelanggan yang sudah berlangganan Misalkan di perusahaan ini ya Misalnya saya akan mencari ID pelanggan 002 Itu order pertamanya tanggal berapa Order keduanya tanggal berapa ya Kita buat ordernya misalkan sampai 10 ya Seperti ini ya Kalau misalkan lebih dari 10 juga gak apa-apa Oke disini Bagaimana cara mengetahui atau mencari Atau menampilkan ID pelanggan dari IDV 002 Disini order pertamanya tanggal berapa Order kedua tanggal berapa gitu ya Oke disini Kalau kita lihat disini Kalau dengan menggunakan rumus suruh cap Ini tidak akan mungkin ya Karena disini kan IDV disini Kemudian tanggal disini Kalau misalnya hanya untuk 1 saja Mungkin nanti akan ketemu di tanggal 1 Bulan 11 2022 Ini untuk IDP 1 ya Kalau dicari IDP 002 ini Berarti dia transaksi di tanggal 3 bulan 11 ya Ini ordernya disini tanggal 3 bulan 11 Kemudian IDP 002 berikutnya adalah Di tanggal 2 bulan 11 gitu kan Nah ini tidak mungkin karena Kalau misalkan dengan VLOKAP biasa Itu kan nanti hasilnya cuma 1 Maka disini kita akan menambahkan kolom bantu ya Kita buat di kolom A saja Nah untuk menambahkan kolom bantu Kita akan hitung dulu Apa namanya disini ada IDV Atau ID pelanggan ini Harus Unik ya gitu ya Karena VLOKAP itu kan Lookup value-nya harus unik Kalau lebih dari 1 Itu nanti tidak bisa ya Jadi kita buat rumus CONIF saja Disini CONIF CONIF Oke yang ini Nah CONIF nya dari mana Kita akan cari data yang ini Oke sampai sini Kemudian kriteriannya adalah Data yang ini Oke kita akan membuat ID yang unik dulu ya Disini kita kunci untuk F4 Disini ya Untuk C4 yang pertama ya Tekan F4 disini Oke Lalu kalau sudah kayak gini Tinggal enter saja Maka dia akan berada di urutan pertama Untuk IDP 001 Kalau kita tarik seperti ini Oke kita sudah dapatkan data-data yang ganda dan uniknya ya Ini ada 1, 2, 3, dan seterusnya Ini untuk IDP 001 Ini berada posisi urutan 1 IDP 001 berikutnya Ini adalah urutan kedua Kalau ada 001 berikutnya Seperti ini Berarti dia urutan ketiga Oke Nah IDP 001 berikutnya Ini urutan keempat Begitu juga untuk IDP 002 Ini urutan pertama Karena di atas tidak ada lagi ya Ini yang paling pertama IDP 002 Dan yang urutan kedua Untuk IDP 002 ini Oke Kemudian seterusnya Seperti ini Nah Kalau sudah dapat kayak gini Kita coba tambahkan Nah disini kan kita tambahkan dengan Disini ada C4 Kemudian colon IP Ya Sama dengan Nah disini kita tambahkan Data yang ada di kolom Ini ya Ya Jadi C4 itu adalah Data ID pelanggan Oke Nah kalau sudah kayak gini Kita tambahkan dengan karakter Strip ya Karakter strip itu ya Seperti ini Karena kita akan urutkan Dari Misalkan IDP 001 Nah ini jumlahnya Pertama IDP 001 ke 2 IDP 01 ke 3 Terus Sampai gitu ya Maka disini seperti ini Kemudian kita tambahkan lagi Dengan formula yang ini ya Conif Oke Kalau sudah kayak gini Tinggal enter saja Maka dia akan Mengurutkan Atau membuat ID pelanggan secara unik ya Kita tarik aja seperti ini Set Nah Gini ya Ini IDP 001 nya yang pertama Kalau ini IDP 001 yang kedua Ini IDP 001 yang ketiga Jadi Kita konversi dulu Kedalam bentuk ID pelanggan yang unik ya Karena ini kan tidak unik Oke Jadi ini adalah urutannya Yang paling kanan Kemudian Yang sebelah kiri Ini 1234567 digit Itu adalah ID pelanggannya Oke Nah kalau sudah dapat Kayak gini Kita bisa mengetahui Tanggal order Untuk ID pelanggan 002 Oke Langkah yang pertama Kita bisa menggunakan Rumus VLOOKUP Saja VLOOKUP Seperti ini Nah sekarang Lookup VU nya Lookup VU nya itu Kita ambil ke data ini Oke Data ini kita kunci aja Dengan tekan F4 Seperti ini Lalu Kalau sudah kayak gini Ini masih Lookup VLU Kita tambahkan dengan Karakter strip Seperti ini Kita mengacu kepada ini Oke Nanti kan Ini IDP 001 002 ya Ini mengambil ke Value yang ini J2 Tapi nanti kita ditambahkan Dengan karakter Yang ini Oh ini Sorry harus ada Gini nya Oke Kalau sudah kayak gini Langkah berikutnya Kita akan tambahkan lagi Dengan data apa Data yang ini Jadi Ini IDP 002 Satu Ya strip Satu Kemudian Kalau tarik sini IDP 002 Dua Gitu Ketiga Dan seterusnya Kita ambil Data yang ini Oke Kalau sudah kayak gini Ini adalah Masih lookup VLU Kalau sudah lookup VLU Dibuat Maka Langkah Seharus Selanjutnya Kita akan buat Table Array nya Atau Ngambil Table Array nya Table Array nya Itu dari sini Jadi ini Untuk Kolom Bantu Atau Dummy ini Harus diikutkan Dengan Table Array Seperti ini Jadi A4 Sampai E14 Oke Nah kita kunci aja Dengan E4 Seperti ini Lalu Sintek berikutnya Adalah Kolom Index Number Nah karena disini kan Kita akan mengambil Tanggal nih Dari Table Array ini Tanggal beranjut Kolom berapa 1 2 3 4 Jadi kolom 4 Jadi komanya adalah Komanya 4 Seperti ini Oke Lalu titik koma lagi Atau titik Nah sekarang Kita pilih yang Exact match saja Biar nanti hasilnya Ngepas gitu ya Oke Kalau sudah kayak gini Tinggal enter saja Nah Coba kita lihat Ini adalah Untuk IDP 002 Untuk order pertama adalah Tanggal 3 bulan 11 Coba cek disini Tanggal 3 bulan 11 Ini ya Ini ada IDP 002 Ini kan 002 Oke Untuk mengetahui order yang kedua Ketiga dan seterusnya Kita tarik aja seperti ini Setelah Oke Jadi IDP 002 itu Sudah order 1,2,3,4 Kali ya Yaitu tanggal 3 Tanggal 2 Tanggal 5 Dan tanggal 5 juga Oke Karena disini kebetulan Tanggal 5 nya ada 2 Nah Begitu juga Kalau kita coba disini Hapus Ininya Berarti ID pelanggannya Kita cari yang IDP 001 Kita enter Ya Maka dia akan menampilkan Tanggal order nya Untuk IDP 001 saja Oke Seperti itu ya Jadi kalau misalkan Ini ada Ini kita hapus saja Dengan fungsi If error Seperti ini Lalu If error value If error nya Kita kosongin Kita enter Kemudian kita yes Dan kita tarik kembali Set Ya Jadi ini hilang ya Nah Kalau saya ganti lagi Disini menjadi 002 Kita enter Maka tanggal order nya Hanya untuk ditampilkan Dengan ID pelanggan IDP 002 Ini tanggalnya Seperti itu ya Oke ini aja videonya Semoga aja video ini bermanfaat Silahkan untuk Di Apa namanya Di Otak hati Sebagai Latihan Dan Ya Kita akan Bahas lagi dengan Video copy yang lain Yang lebih kompleks lagi Dan Variatif lagi Dan Assalamualaikum Terima kasih telah menonton